Ini kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkarisma Siapa tau, lo juga memiliki kebiasaan ini bro Yang pertama, orang berkarisma gak banyak bicara Tapi lebih suka mendengar Nah, orang yang karismatik selalu menjaga kontak matanya bro Tersenyum, menganggu, dan bahasa tubuh lainnya Orang yang berkarisma tau, mulut akan berbahaya kalau dikasih makan Artinya, ketika lo mendengarkan sesuatu bro Lo harus cernah dan fahami betul apa yang lo dengarkan Karena, satu kesalahan bisa menganjurkan semuanya bro Yang kedua, orang berkarisma gak pilih-pilih Ada sebagian orang yang gak mampu mendengarkan sesuatu yang dikatakan orang lain Maksud gue gini bro Banyak orang yang tinggi dalam arti jabatan atau kedudukan Gak mau mendengarkan kritikan atau solusi dari bawahannya Nah, orang karismatik akan mendengarkan siapa saja Gak peduli posisi atau status sosial mereka apa Mereka mau mendengarkan atau hinaan dari siapapun Siapa tau, dibalik itu semua ada solusi dibaliknya Yang ketiga, orang berkarisma akan berhenti beraktifitas ketika diajak bicara Kesalkan kalau lo berbicara pada atasan Tetapi dia tetap sibuk main ponsel, laptop, atau koran yang dibacanya Orang karismatik akan berhenti kalau diajak bicara bro Karena dalam ajaran high value main, kita diajarkan bro Menghargai orang lain, sama saja lo menghargai diri lo sendiri Lo pasti bisa Semangat bro Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya